Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami perwakilan dari Organisasi Pecinta Alam SMA Negeri 1 Tumpang akan menampilkan beberapa slide foto dari kegiatan yang telah kami laksanakan Ikatan Pelajar Pecinta Alam atau biasa disebut dengan IKAPALA merupakan salah satu organisasi tertua di SMA Negeri 1 Tumpang Lebih tepatnya organisasi yang berdiri pada tanggal 8 Maret 1980 dan pada saat ini IKAPALA genap berumur 40 tahun IKAPALA sendiri juga memiliki moto yang berbunyi sebuah negara yang memiliki anak muda yang mencintai alam, mendaki gunung, mengarungi sungai, menjelajah hutan tidak akan pernah kekurangan seorang pemimpin Selain memiliki sebuah moto, di dalam IKAPALA juga terdapat kode etik diantaranya 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Menjunjung tinggi nama baik sekolah 3. Mempunyai rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama pecinta alam 4. Menghormati adat istiadat setempat 5. Mencintai alam semesta Banyak sekali manfaat serta peranan yang dapat diambil dari mengikuti organisasi pecinta alam SMA Negeri Sabi Tumpang seperti latihan dan pembinaan karakter serta mentalitas di setiap anggotanya menubuhkan rasa empati pada alam semesta, lingkungan, serta sosial kemasyarakatan serta menanamkan kesadaran akan kebesaran Tuhan dengan berbagai keindahan ciptaan yang terhampar di bumi dan di alam semesta ini dan tak lupa manfaat dari mengikuti IKAPALA merupakan latihan awal dari menghadapi tantangan kehidupan yang sangat keras serta melatih kedisiplinan, pendewasaan diri, dan juga rasa tanggung jawab kegiatan di IKAPALA sendiri juga tidak selalu menaiki gunung, bahkan lebih dari itu seperti pada slide ini, ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Februari kemarin ini adalah kegiatan lembah kera rock climbing atau biasa kami sebut dengan sebutan LK bisa dilihat, dari kegiatan tersebut tidak hanya memanjat, naik, turun, tebing berkali-kali tapi di kegiatan tersebut, kami juga memberikan pembekalan mengenai rock climbing beserta board baller juga manjat mulai dari alat yang digunakan hingga teknik memanjat dengan baik dan benar tapi tetap jangan pernah menyalahgunakan kemampuan memanjat tidak pada tempatnya yang kedua, ini merupakan program kerja terbaru yang ada di IKAPALA, yakni konservasi kami melakukan konservasi bunga edelwis yang terdapat di Desa Wonokitri dan kami bekerja sama dengan kelompok tani hulunya kami memilih objek konservasi bunga edelwis karena bunga edelwis sendiri seakan menampilkan keindahan dan melambangkan pencapaian keberhasilan kebun yang kami datangi juga terhampar tidak jauh dari penerjakan promo keberadaannya merupakan inisiasi bersama pihak Taman Nasional dan masyarakat adat setempat sedangkan untuk pengelolaannya sendiri, pemuda-pemudi tergabung dalam kelompok tani hulunya kemudian juga ada beberapa jenis bunga abadi di Indonesia endebik dataran tinggi bromo yang biasa disebut dengan Anapalis Javanica dan pada tahun 2019, kita tidak hanya menuju ke Desa Wonokitri hanya untuk melakukan konservasi edelwis saja tapi kami juga diberi kepercayaan oleh kelompok tani hulunya untuk membudidayakan bunga edelwis di wilayah kami tepatnya di sekolah kami namun bibit yang kami tanam tersebut tidak dapat hidup lama dikarenakan faktor iklim yang berbeda yang ketiga sehingga organisasi kepecinta alaman pasti identik dengan kegiatan pendakian begitu pun dengan kami Ika Pala yang juga mempunyai agenda kegiatan tiap tahunnya yakni pendakian Gunung Semeru dengan ketinggian 3676 NDPN tidak hanya mendaki gunung secara cuma-cuma kami juga mengutamakan keselamatan para anggota kami jauh sebelum kami melakukan pendakian kami telah mendapatkan pebekalan ilmu terkait dengan manajemen pendakian seperti manajemen waktu dan manajemen perjalanan tidak hanya itu kami juga harus mempersiapkan fisik serta mental kami sebelum melakukan pendakian Banyak orang di luar sana yang melakukan pendakian tapi banyak juga dari mereka yang tidak mendalami manajemen pendakian dengan baik dan benar padahal hal tersebut sangat membahayakan keselamatan mereka dengan kalian bergabung di Ika Pala maka kalian akan melakukan pendakian dan mengetahui bagaimana sih manajemen pendakian yang baik dan benar dan kalian tidak perlu khawatir atau takut karena pendakian ini tentu saja didampingi oleh orang-orang profesional mulai dari alumni Ika Pala sendiri yang memiliki banyak pengalaman dan ilmu di bidang ini tapi juga ada orang-orang khusus yang ahli kalau soal mendaki gunung nah pendaki gunung dalam kegiatan Ika Pala sendiri memiliki banyak tujuan loh di dalamnya salah satunya yaitu refreshing siapa sih yang gak suka naik gunung dengan persona alamnya? udah ada yang pasti bakalan jadi pengalaman terbaik kamu seumur hidup percaya deh kapan lagi kan bisa berada di puncak ketinggian pulau jawa dengan orang-orang ahli tentu saja keamanannya nomor satu selain itu yang kita bisa dapatkan kita bisa melatih mental, pola fikir, serta rasa solidaritas tak hanya itu tanggung jawab juga memiliki sifat kepemimpinan dan masih banyak lagi dalam Ika Pala sendiri banyak sekali yang mengajarkan agar kita menyaingi ayam sekitar itu buktikan dalam setiap kegiatan kita yang mengutamakan kebersihan alam dan melestarikannya karena tentu saja alam ini bagian dari kehidupan kita ada di selekiling kita jadi dapat dipastikan banyak sekali hal yang bisa kita peroleh dengan mengasah diri dengan mengikuti ekstra kulikuler pecinta alam di SMA Negeri 1 Tumpang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! jadi bagi kalian yang memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan organisasi kepecinta alaman yuk bergabung bersama kami di Ika Pala Smaneta coba hidup Max Jangan lupa like, share, dan subscribe Di tepi sungai suara Dibuai kedamaian sempurna